Intro Akal-akalan Barcelona Buangku Ilkay Gundogan, akhirnya bikin marah Manchester City Barcelona terus mencari cara mengatasi neraca keuangan mereka yang tak kunjung membaik Salah satunya adalah dengan mengurangi pemain yang tak masuk dalam skema pelatih Hansi Flick Nama yang kini hangat dibincangkan adalah Ilkay Gundogan Pemain berusia 33 tahun tersebut disebut tak lagi dibutuhkan kontribusinya oleh Flick Namun ada juga yang menyebut dibuangnya Gundogan semata-mata untuk mengurangi beban gaji klub El Barca sebenarnya memiliki ide selain membiarkan Gundogan pergi cuma-cuma Dikutip dari jurnalis Gerard Moreno, Barcelona sempat mengajak Manchester City berunding terkait Gundogan Barca memiliki ide untuk melakukan pertukaran pemain antara Gundogan dengan Rodri Namun rencana itu langsung ditolak mentah-mentah Manchester City Bahkan Man City seperti tersinggung dengan ide yang dilontarkan Barca tersebut Sebagai serangan balik, The Citizens meminta Barcelona segera melunasi sisa pembayaran untuk Ferran Torres Man City memberikan tenggat waktu hingga tanggal 31 Agustus bagi Barcelona melunasi sisa uang transfer untuk Torres Andai Barca tak ada itikat melunasi itu semua, Manchester City akan membawa El Barca ke meja hijau Terlepas dari adanya ancaman Manchester City itu, Barcelona harus segera mencari solusi untuk Gundogan Guardiola, Haaland akan banyak bantu Man City lagi Erling Haaland kembali tampil bagus untuk Manchester City Pemain Norwegia itu diyakini oleh Pep Guardiola akan banyak membantu The Citizens lagi Sejak membela Man City pada awal musim 2022-2023, Haaland sudah mencatatkan 91 gol dalam 100 pertandingan di semua ajang Dalam dua musim terakhir, Haaland mampu mencatatkan lebih dari 35 gol semusim Guardiola melihat tanda-tanda Haaland bisa banyak membantu Man City lagi musim ini Guardiola juga sangat senang dengan gol yang dikemas Haaland ke gawang Sibiru Dia fenomena dan dia banyak membantu kami Saya mempunyai firasat bahwa dia merasa lebih baik pada musim ini Saya sangat senang, ini merupakan gol yang hebat dan saya sangat senang untuknya Man City akan melawan Ipswich Town dalam laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan nanti Oleh karena itu, Haaland mempunyai peluang besar untuk menambah gol lagi Pujian Mareska untuk Man City, ahli di segala hal Manager Chelsea, Enzo Mareska memberi pujian untuk Manchester City The Citizens disebut bisa melakukan segala hal Man City memetik kemenangan 2-0 atas Chelsea saat berhadapan di Stamford Bridge Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 Gol dari Erling Haaland dan Matteo Kovacis yang menjadi penentu kemenangan tim asuhan Pep Guardiola Man City melakukan penguasaan bola sebesar 51,8% Sementara soal percobaan, City melepaskan 11 tembakan, 1 kali lebih banyak dari Chelsea Chelsea tak bisa mengkonversi 3 shot on target menjadi gol ke gawang Man City Sebaliknya, 2 gol City tercipta hasil dari 5 tembakan tepat sasaran Mareska menyebut Man City melakukan suatu hal yang sudah biasa mereka lakukan hingga bisa meraih hasil baik di kandang Chelsea Anda dapat melihat sejak hari pertama bahwa mereka terus dengan cara yang sama Mereka ahli dalam segala hal dan mereka akan terus seperti ini dengan cara yang sama Tangan terbuka Pep Guardiola untuk Ilkay Gundogan Barcelona memutuskan untuk tidak memakai jasa Ilkay Gundogan lagi pada awal musim 2024 per 2025 ini Pada situasi itu, Josep Guardiola membuka tangannya untuk menerima kehadiran Gundogan di Manchester City Gundogan sejatinya baru bergabung dengan Man City pada awal musim 2023 per 2024 lalu Namun, situasinya berjalan berkebalikan bagi semua pihak Gundogan diperbolehkan mencari klub baru Dia bisa pindah, hanya satu musim setelah datang Bagi Pep Guardiola, Gundogan adalah sosok yang spesial Pria asal Jerman itu adalah pemain pertama yang dibeli Pep usai jadi manajer Man City Gundogan punya peran yang sangat krusial dalam rencana jangka panjang klub Cara pandang Pep pada Gundogan rupanya belum berubah Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, Pep setuju dengan manuver Man City yang ingin memulangkan Gundogan Pep menginginkan pemain 33 tahun itu kembali Kini, negosiasi tengah dirajut Pep sudah memberi lampu hijau Man City juga sudah memulai kontak awal dengan Gundogan Hanya saja, jalan Man City untuk membawa pulang Gundogan tidak mudah Gundogan punya tawaran yang cukup menarik dari Arab Saudi dan Qatar Gundogan sendiri belum membuat keputusan Gundogan belum menentukan kemana dirinya bakal berlabuh